Supaya memperoleh hasil timbang panen yang maksimal selamat menikmati di saat tanaman padi memasuki usia 87 hari setelah tanam disini akan saya beri perlakuan yaitu perawatan malai padi ya fokus pada pengisian belir padi agar pengisian belir padi semakin padat ya untuk memperoleh bobot timbang dengan bobot hasil panen maksimal ya disamping itu juga untuk menjaga daun bendera agar dicuruyuruyo supaya proses pengisian belir padi bisa berjalan secara maksimal disamping itu juga untuk antisipasi adanya jamur serta untuk percepatan pengisian belir padi agar bisa berjalan dengan maksimal ya oke sobatan ini semua malilah kita lanjut ke racikan amunisi tanaman padi dengan jenis ketanegrendel saat memasuki usia 87 hari setelah tanam ya sobatan ini semua pada kesempatan kali ini yaitu disaat tanaman padi ketanegrendel memasuki usia 87 hari setelah tanam disini saya akan beri perlakuan yaitu untuk antisipasi adanya jamur terus untuk menjaga daun bendera agar tetap hijau serta untuk percepatan pengisian belir padi agar semakin berbobot untuk yang pertama saya berikan fungisida amistartop ya untuk fungisida amistartop saya berikan satu tutupnya atau 10 mili per tanki selanjutnya saya berikan pupuk magnesium sulfat disini saya beri 4 sendok makan ya selamat menikmati saya lanjutkan dengan pemberian pupuk neokristalon boron disini saya kasih 1 sendok teh dan selanjutnya saya berikan GA3 ya disini saya menggunakan biggest sebanyak 3 tetes aja oke sobat tani itulah nutrisi yang saya berikan disaat tanaman padi memasuki 87 hari setelah tanam ya dengan tujuan agar padi trisi dan padat dan bobot semakin berbobot agar mendapat timbang palen yang maksimal mari kita lanjut ke penyemprotan tanaman padi ketan grendel yang memasuki usia 87 hari setelah tanam oke sobat tani semua disaat tanaman padi dengan tujuan kita menggrendel memasuki usia 86 hari setelah tanam ya disini saya fokuskan untuk antisipasi adanya serangan jamur serta untuk meningkatkan pengisian belir padi agar bobotnya semakin berbobot ya untuk memperoleh hasil timbang panen yang maksimal dan yang pertama yang saya berikan yaitu Kumi Sida Ami Startup bertujuan untuk menjaga daun bendera ya agar sehat terbebas dari serangan jamur atau antisipasi jamur disini saya berikan 10 mili per tangki saya lanjutkan dengan pemberian pupuk magnesium sulfat sebanyak sebanyak 3 sendok makan yaitu bertujuan untuk menjaga tanaman agar tidak disukai tumbuhnya jamur ya karena karena di musum ini banyak yang terkena daun kresek disambil disambil untuk pengisian bulir padi yaitu bisa menyerap serapan logam padat agar agar bobot padi semakin padat supaya memperoleh hasil timbang panen yang maksimal dilanjut lagi dengan pemberian pupuk neokristalon boron sebanyak 1 sendok teh bertujuan untuk mempercepat penyerapan nutrisi ke semua jaringan agar proses pengisian bulir padi bisa berjalan lebih maksimal lagi supaya bisa mentok sampai bongkot selanjut lagi dengan pemberian GA3 sebanyak 3 tetes yaitu untuk mempercepat juga mempercepat juga penyerapan nutrisi nutrisi karena kondisi tanaman yang sudah tua ini saya gunakan GA3 agar bisa menyerap lagi lebih cepat oke sobat ini inilah nutrisi yang saya berikan di saat tanaman padi memasuki usaha 87 setelah tanam yang bertujuan untuk meningkatkan pengisian bulur padi agar bobotnya semakin berbobot cukup sekian dulu salam tani salam sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh